Saya pernah minta sama mama saya untuk meminjamkan saya uang membeli mobil Avanza waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2006. Mama saya punya empat mobil di garasinya, tapi satu pun nggak dikasih kepada saya, padahal mama saya tahu saya butuh kendaraan di Jakarta. Akhirnya saya bilang pinjamkan uang, ma saya beli mobil Avanza, nanti kalau rumah saya terjual saya ganti. Mama saya seperti hiviraun yang dikeraskan hatinya. Tapi ternyata Tuhan izinkan supaya apa? Supaya saya tidak mengadakan mama saya, dan karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kami mengalami mujizat luar biasa, kami dapat mobil Avanza meskipun bekas, tapi diberi oleh seorang pengusaha di Bandung secara cuma-cuma. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Bahkan yang lebih mengagetkan pelat nomornya ulang tahun suami saya, 16-10. Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau dalam hidup kita, ketika kita di tengah-tengah masalah, tekanan, aduh hutang harus dibayar, uang sekolah anak harus dibayar, rumah cicilan harus dibayar. Masih banyak lagi kebutuhannya. Kita ketemu orang yang kelihatannya baik, punya uang, dan kita berharap mereka yang akan berkati kita. Tapi ternyata mereka mengecewakan kita dengar baik. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Dia ingin menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Dan Tuhan mau engkau hanya mengandalkan dia dan bukan mengandalkan manusia. Amen. Dan Tuhan itu mengeraskan hati Firaun supaya Firaun bersama dengan pasukannya mengejar bangsa Israel bersama dengan Musa sampai ke Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat, Laut Merah terbuka sehingga bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Dan Tuhan sekali lagi mengeraskan hati Firaun dan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Dan apa yang terjadi ketika Firaun dan pasukannya masuk ke Laut Merah. Air laut yang terbelah tertutup kembali dan mereka semua mati tenggelam. Saya percaya ketika ada hal-hal yang kesannya, kok Tuhan ngijinin sih ini terjadi dalam hidup saya? Kok Tuhan ngijinin sih saya punya bos yang jahat gitu? Kok Tuhan ngijinin sih saya punya atasan yang kayak begini gitu? Ngeselin gitu? Kok saya punya atasan yang gak adil, atasan yang begini? Kok saya punya orang tua yang begitu? Kok saya punya orang-orang yang jadi mentor kita, jadi pemimpin kita? Kok kayak gitu sih? Saya percaya karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Pak akan saya amazed bagaimana ketika Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dalam ke-10 tulah itulah, Tuhan pun menyatakan kedasyatannya. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapin, mari buka matamu, sadarlah betapa keajaiban Tuhan, kedasyatannya menyertai hidupmu. Seringkali ketika kita berada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah proses, yang jadi fokus kita tuh cuma masalah, aduh hidupku susah. Hati-hati, jangan mengeluh-mengeluh-mengeluh seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut, fokusnya cuma gini, aduh makan mana lagi, mana lagi, bosan, panas. Baru-baru ini saya baru pulang dari Tanah Suci, membawa grup ke Holy Land, lagi musim panas, Juni-Juli, panas sekali. Dan saya kebayang tuh kalau di Padanggurun berapa derajat, pasti di atas 40 derajat, panasnya luar biasa. Nah, saya bisa pahami kenapa mereka mengeluh, tetapi sayangnya gini, mereka hanya fokus sama masalah, mereka bersungut-sungut terus, bahkan berbuat jahat sama Tuhan. Meskipun Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api, dengan mana roti dan burung puyuh sebagai makanan mereka, Tuhan membuat air yang pahit jadi manis buat mereka, gunung bahut batu mengeluarkan air buat mereka. Bagaimana Tuhan menyatakan kedasyatannya, mujizatnya yang luar biasa, tapi bangsa Israel terus bersungut-sungut dan berbuat jahat. Jangan sampai kita protes, 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 protes di tengah proses. Lihatlah kebesaran Tuhan, lihatlah kesetiaannya, lihatlah bagaimana Tuhan menyertai engkau. Melewati lembah-lembah bayang maut, melewati masa COVID yang mengerikan dua setengah tahun. Bagaimana Tuhan membuat kita luput dari berbagai kesulitan hidup. Di tengah-tengah kesusahan uang di masa pandemi, ada saja orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah, lihatlah kebaikannya.